Makanan yang bisa membuat hidung meler Ketika sedang demam atau pilop, biasanya ingus bakal membanjiri hidung Anda. Hal ini bisa sangat mengganggu dan membuat Anda tidak nyaman dalam beraktifitas sehari-hari. Walau cukup mengganggu, namun keberadaan ingus di rubuh ini sebenarnya cukup penting. Hal ini dibentuk oleh sel khusus di tubuh untuk menangkap mikroba dan polutan lain sebelum mereka masuk melalui lubang hidung atau saluran pernafasan. Produksi ingus yang terlalu banyak ini bisa disebabkan kenapa peran iritan seperti bakteri, virus, dan polutan. Walau begitu, meningkatnya produksi ingus ini juga bisa disebabkan oleh makanan. Makanan tertentu bisa membuat produksi ingus Anda meningkat sehingga sebaiknya dihindari ketika sedang pilek. Berikut adalah makanan yang bisa membuat hidung meler. Yang pertama, produk olahan susu. Menurut pakar, kasein dan laktosa yang ada di susu dan produk olahannya bisa memicu munculnya ingus pada tubuh. Keberadaan gulang menyebabkan keluarnya banyak ingus setelah mengonsumsi produk jenis ini. 2. Kedelai Mengganti susu sapi dengan alternatif seperti susu kedelai juga bukan merupakan pilihan yang tepat. Para ahli telah menghubungkan kedelai dan berbagai olahannya seperti tahu, tempe, miso, dan lain sebagainya dengan meningkatnya ingus dan lendir di tubuh secara berlebihan. 3. Makanan Manis Makanan manis terutama yang mengandung pemanis buatan seperti permen bisa meningkatkan produksi ingus di hidung dan saluran pernafasan. Hidung mampet yang terjadi karena meningkatnya kandungan gula di tubuh juga bisa mempengaruhi indera perasa seseorang. 4. Minuman Berkafein Minuman berkafein bisa menggandakan sel tubuh sehingga menyebabkan munculnya ingus secara berlebih. Dibanding minuman berkafein, disarankan untuk mengonsumsi air putih karena bisa meredakan dan mengurangi ingus di hidung dalam saluran pernafasan. 5. Kacang-kacangan dan Biji-bijian Sel tubuh membutuhkan protein untuk memproduksi ingus. Kacang-kacangan dan biji-bijian merupakan makanan yang kaya protein sehingga bisa meningkatkan produksi ingus secara berlebihan. Sejumlah makanan tersebut sebaiknya Anda hindari ketika sedang pilek atau demam. Mengurangi jumlah ingus yang diproduksi setidaknya mengurangi rasa tidak nyaman yang muncul pada diri Anda.